Halo teman-teman untuk kalian yang belum subscribe di channel ini tolong di subscribe dulu ya biar kita tetap semangat bikin videonya oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman semuanya kembali lagi di TO channel hari ini saya masih di Jalak Newayat Suprat teman ini masuk di Panjang Wetan Kekalungan Utara ya teman-teman jadi Kota Bangunan di wilayah bagian utara ini memang yang langganan banjir tetapi sekarang sudah progresnya sudah membaik sudah tidak menerop lagi dan kita coba masuk ke kanan ini tempat di sebelahnya dinas pertanian dan pertenakan ya dan ini masuk di jembatan keranjang atau jembatan kerapyak dan panjang ya dan memang menghubungkan dari panjang sampai ke kerapyak di atas sungai kali bangunan ya dan ini dia sekarang sudah dijadikan tempat yang menarik ya ini masuk di kerapyak lor di Jalungan Utara di pantaran sungai ini sekarang sudah di tata rapi dan 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 banyak kegiatan biasanya ada ngopis raksasa juga di calur ini ya nah kita masuk ini ke Jalan Mahakam yang 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 ini kita ketemu dengan jalan 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 perang yang terletak di geluran kerapyak ya nah ini dia jalan 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 perang yang juga langganan banjerob ya ini sekarang lagi kering jadi enak untuk jalan-jalan ya kita masuk ke ke Kelurahan Kerapyak ya setelah pampir dari Kelurahan Kerapyak kita lanjut menyusuri jalan-jalan perang tetapi di depan kita juga akan masuk ke gang ya tidak lurus tapi kita juga coba melihat gang yang berada di Kelurahan Kerapyak ini melihat luruskan lebih dalam lagi ya ini ada masih awliya ya dan kita ke kiri kita coba melihat gang di pemukiman warga masih lumayan nyaman kita ketemu di Jalan Teruntum ini jalan yang sama-sama menuju ke Kerapyak dari arah Cetayu atau sebaliknya dari Kerapyak menuju Cetayu ini jalan lewat jalur atau jalan Teruntum ini nah ini setelah dari Kelurahan Kerapyak kita akan masuk ke wilayah Pekalungan Timur ya jadi dari Kelurahan Kerapyak kita masuk ke Kelurahan Keliko masuk di Kecamatan Pekalungan Timur ya karena Pekalungan hanya dibagi 4 Kerapyaknya ada Barat Selatan Utara dan Timur nah ini masuk di Kecamatan Timur tempatnya di Kelurahan Keliko ya kita terus menyusuri jalan Teruntum ini melihat pergabungan di wilayah pesisir pantai utara ini memang yang sangat beragam ya jadi tingkat ekonomi yang berbeda-beda sehingga pemikimannya pun terasa kita beraneka ragam nah sampai di permataan besar kita lurus saja ini masuk di Jalan Teratai ini mengarah ke selatan dari Jalan Teratai kita berbelok ke Jalan Kenanga nah di Jalan Kenanga ini ada satu warung makan yang tentaris yaitu sekotong pak wok ya ini dia kita makan atau minum sekotong dulu ya sebenarnya ini warung makan cuma saya hanya minum saja ini ya mencicipi sekotong yang khas dari Jalan Teratai kita lanjut perjalanan itu namanya sekotong pak wok ya ini dia ada roti yang dipalut dengan ini kalau ngakan ya ini ada nasi juga nah setelah langkah kita lanjut perjalanan nah kita menuju eh ini arahnya ke mana ini ke utara ya atau ke barat ya dari barat dan memang disini banyak pengusaha batik ya banyak kualitas batik seperti ini butik ya yang lumayan prestis yang ketemu permuatan di Jalan Agus Salim kita ke kiri ini arahnya ke selatan di Jalan Agus Salim ini juga ada satu bangunan yang sangat populer yaitu Masjid Raudoh ya ini kediamannya Habib Bagir ya salah satu tokoh di Pekalungan yang rumahnya sekaligus menjadi masjid ya di sini kita ketemu dengan perempatan Sorogenen ini Hai perempatan yang rame karena ada depan dulu itu Taman Sorogenen sekarang di pakai sementara untuk pasar darurat mungkin ya sebelum pasar pencarsari nanti selesai renovasi ya oke lanjut terus kita menuju ke arah alun-alun ya mendekati alun-alun kota Pekalungan ini ada teras Bali ya rumahkan yang sangat terkenal juga dan di depan sudah terlihat pertigaan besar ya yang rame yang jadi jalan protokolnya kota Pekalungan yang juga komplek eh pertokohan komplek alun-alun kota Pekalungan nah ini dia pertigaan besar ini kita ke kanan ini jalan dokter Jepto maun kusumo ya tetapi tidak lama ya kita ke kiri karena tidak boleh lurus searah ya nah ini di komplek perbelanjaan komplek pertokohan ada matahari ya dan ini ikonnya kota Pekalungan yaitu apa ini Joglu ya ini masuk di alun-alun kota Pekalungan wilayah di kelurahan keputaran Pekalungan timur nah sampai sini kita kurang aktual kalau tidak beristirahat di masjid jamiknya kita Pekalungan ya kita mampir dulu untuk istirahat dan ibadah terlebih dahulu nah itu dia di depan sebelah kiri tempat di depan alun-alun ini masjid agung al-jamik kota Pekalungan oke kita masuk ke kiri ke tempat parkir ya oke sampai sini dulu teman-teman terima kasih selamat menikmati selamat menikmati